Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan wawasan, tambahan wawasan pengetahuan. Dan saya juga ingin mendengar banyak dari kawan-kawan ya, masukan-masukan apa yang harus saya lakukan di sini. Selain memang sudah ada tugas-tugas program kerja agenda KBRI, tetapi dengan masukan dari kawan-kawan tentu misi diplomasi kita, terutama yang berkaitan dengan promosi pengajaran bahasa Indonesia, itu akan lebih baik lagi di luar negeri. Nah, saya ini memang tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Wati, saya agak terputus tadi, mungkin kalau ada ulangan. Tadi saya memperkenalkan secara global saja Pak Al sebagai duta besar, silakan untuk Pak Al memperkenalkan diri. Ya, baik. Jadi sebetulnya memang sebagai seorang diplomat karir ya, konsekuensinya adalah ditugaskan di mana saja sesuai perintah dari pimpinan, tugas ya, institusi di mana kita bertugas. Sebelum di sini saya bertugas sebagai Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, hampir lima tahun saya di Jakarta, di Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya lagi saya ditugaskan sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat, itu 2010-2013. Nah, sebelumnya lagi saya bekerja di istana sebagai asisten staf khusus Bapak Presiden waktu itu untuk urusan luar negeri. Nah, sebelum itu saya juga bertugas di KBRI Roma, Italia, menjabat sebagai Kepala Bidang Penerangan Sosial dan Budaya. Nah, ini terkait juga nih dengan bahasa Bu Wati dan kawan-kawan ya. Nah, lalu sebelum itu saya bertugas sebelum ke Roma itu sebagai staf di Sekretariat Menteri Luar Negeri RI dengan Pak Ali Alatas waktu itu. Sebelum itu saya, ya Pak Ali Alatas, sebelum itu saya ditugaskan di KBRI Manila sebagai staf bidang penerangan sosial budaya. Ah, penerangan lagi, terkait lagi dengan bahasa ini, yang topik bahasa kita pada sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke Kementerian Luar Negeri, saya kebetulan juga sambil kuliah, bahkan sejak SMA, saya itu juga bekerja sebagai wartawan. Jadi, wartawan termuda di Sumatera Barat saya dulu itu. Umur kelas 2 SMA sudah bertugas sebagai wartawan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu saja. Dan juga saya sering menulis ya, sebagai wartawan waktu itu, tetapi selama di Kementerian Luar Negeri, saya juga sering menulis sebagai kolumnis lah ya. Ada beberapa buku saya juga, antara lain juga, ini ada kumpulan di sini nih. Mengenai Ethiopia, lalu tentang diplomasi publik, ada beberapa yang sudah saya tulis. Itu saja singkatnya Bu Wati. Wah, luar biasa. Berarti sudah menjelajah di mana-mana ya Pak Ali Al? Nah, sekarang di Afrika. Jadi, berdua ya. Betul, betul. Mulai dari Amerika, kemudian terbang ke Roma, ke Eropa, kemudian ke Manila, Asia, dan pada akhirnya sekarang berlabuh di Afrika. Di Afrika. Betul. Ini bisa menjadi inspirasi, Bapak. Inspirasi bahwa nyatanya dunia ini bisa kita taklukkan begitu, apalagi dengan misi berdiplomasi, khususnya berkaitan dengan bahasa. Nah, karena topik kita saat ini tentang diplomasi bahasa, khususnya di Afrika, ini kami ingin berbincang begitu, Pak Al. Bagaimana perkembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia di Afrika, dan apa sekiranya yang sudah dilakukan oleh KBRI di Addis Ababa begitu, Bapak? Baik, Bu Adi. Jadi, pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Addis Ababa. Kota Addis Ababa ini adalah ibu kota negara Ethiopia. Sebelum itu, kayaknya saya harus menjelaskan sedikit, memperkenalkan sedikit tentang Ethiopia. Ethiopia ini adalah sebuah negara landlocked. Jadi, landlocked country, yaitu negara yang tidak memiliki laut. Tetangganya semuanya itu adalah negara-negara, ya. Jadi, tidak memiliki laut. Berada, kota Addis Ababa ini sendiri berada di ketinggian 2.350 meter dari permukaan laut. Jadi, dingin di sini. Jadi, kalau bicara temperatur, itu minimal-minimalnya kira sebulan yang lalu itu 7 derajat sampai 26 derajat. Maksimum 26 derajat. Nah, Ethiopia memiliki jumlah penduduk 119 juta jiwa. Nah, ini nomor dua terbesar di benua Afrika. Yang terbanyak penduduknya di Afrika ini adalah negara Nigeria. Sekitar 210 juta jiwa. Nah, jadi inilah Ethiopia dengan penduduk yang besar itu. Lalu kemudian, pertumbuhan ekonomi Ethiopia sejak mengalami suatu bencana kemanusiaan, katakanlah gitu ya. Kita sering mendengar Ethiopia ini, negara yang pada tahun 1984 sampai 1985, sebuah negara yang mengalami kesulitan luar biasa di bidang pangan. Karena apa? Karena ada musim kemarau yang panjang. 1,2 juta penduduknya meninggal dunia karena kelaparan. Tetapi ternyata setelah itu, luar biasa perkembangan Ethiopia ini di bidang pembangunan, terutama ekonomi. Sehingga pada tahun 2007 sampai 2017, pertumbuhan ekonomi Ethiopia di atas rata-rata 10%. Ini menempatkan Ethiopia menjadi salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan berjalan dengan secara masif. Jalan tol, kota Adis Ababa sekarang ini luar biasa gedung-gedung pencakar langitnya ya. Dan banyak sekali investasi, nanti saya akan cerita juga banyak investasi asing yang ada di sini. Kita mempunyai 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia. Dan ini juga menempatkan negara kedua terbesar di Afrika yang menampung investasi Indonesia. Yang terbanyak itu adalah di Nigeria, sekitar 15 perusahaan. Nah, yang nomor duanya itu adalah di Ethiopia. Nah, bagaimana perusahaan asing? Luar biasa banyak di sini. Cina memiliki investasi sekitar 1.800 perusahaan loh, Bu Haji dan kawan-kawan ya. India memiliki sekitar 600. Turki, 230. Nah, tadi saya akan memulainya kita memiliki lima. Rasanya sudah cukup banyak ya. Ternyata masih belum banyak rupanya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, sehingga Ethiopia ini betul-betul menjadi negara yang seksi untuk kerjasama internasional bagi negara-negara yang ingin melakukan hubungan kerjasama dengan Ethiopia. Ethiopia ini adalah salah satu negara yang sangat-sangat penting di Afrika. Yang ini terbukti di sisi ekonomi demikian. Lalu di sisi pendidikan nanti kita bicara lagi. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kedutaan besar kita, Republik Indonesia di sini? Oke, jadi saya kembali lagi. Pertama kali saya datang menginjakkan kaki di Addis Ababa di Ethiopia ini, yang saya lakukan adalah bertemu dengan anak-anak muda sebanyak-banyaknya. Ia mahasiswa, ia pelajar, ia tokoh organisasi pemuda, ia pengusaha muda, ia wartawan yang muda-muda, dan saya mengenal mereka untuk dengan tujuan untuk memperkenalkan Indonesia. Tetapi yang pertama kali yang saya ingin ketahui adalah seberapa besar, seberapa banyak pengetahuan mereka tentang Indonesia. Nah, yang lebih penting lagi buat saya, tidak hanya pemuda-pemuda Ethiopia, tetapi adalah pemuda Ethiopia yang pernah berkunjung atau pernah belajar di Indonesia. Ternyata jumlah mereka cukup banyak. Saya tidak membayangkan bahwa di negara Ethiopia ini, banyak sekali anak muda yang pernah belajar di Indonesia melalui program beasiswa Indonesia. Ada yang dikri, seperti ANB ya, kemitra negara berkembang. Ada juga yang non-negari, misalnya dharmasiswa. Nah, sekarang ini pada saat saya datang ke sini ada sekitar 60 orang. Anak-anak muda Indonesia yang pernah belajar di Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan kepada mereka adalah, saya tidak mau berbahasa Inggris dengan mereka. Jadi saya berbicara bahasa Indonesia dengan mereka. Ternyata mereka itu masih bisa sedikit-sedikit berbahasa Indonesia. Kenapa saya katakan sedikit-sedikit? Karena ternyata selama ini memang setelah mereka kembali ke Ethiopia, setelah 2 tahun, 3 tahun belajar di Indonesia, memang bahasa mereka itu kurang diasah. Kurang diasah, jadi wadah untuk melatih itu belum cukup lah ya. Nah, tetapi kemudian setelah saya datang, saya pada bulan Maret ini 3 tahun ya berada bertugas di sini. Nah, pada tahun 2019, 2020, 2021 ini, kan kita juga terus memberikan program beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa internasional termasuk Ethiopia. Nah, setelah pada periode saya di sini, setelah mereka kembali dari Indonesia, saya selalu mengundang mereka. Dan saya, kami di KBRI menyelenggarakan satu forum yang rutin untuk mengadakan pertemuan di KBRI, lalu kita berbahasa Indonesia. Dan mereka senang sekali. Terutama yang baru fresh, yang itu ya pulang dari Indonesia, bahasa Indonesia mereka itu bagus-bagus. Baru tadi pagi, saya juga menerima WhatsApp dari namanya Luki Tedeleh. Nah, dia dosen sekarang ini. Dosen di Ambo University, kira-kira 200 km dari Addis Ababa. Dia mengirimkan WA kepada saya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menyenangkan sekali. Lalu tidak hanya itu ya, saya bertemu dengan sahabat-sahabat muda yang pernah di Indonesia, belajar di Indonesia. Kita di sini KBRI juga mengirim sejumlah anak muda ke Indonesia dalam program satu minggu, dua minggu. Termasuk dua program yang sangat penting sekali, waktu itu adalah antara lain, namanya IAID. IAID itu adalah Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue. Kita kirim dua anak muda selama satu minggu di sana, dan kita suruh keliling-keliling lagi di Indonesia. Pulang-pulang dari sini, mereka meng-grid saya dengan bahasa Indonesia. Memang hanya bahasa, greeting saja dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian apalagi kegiatan yang sudah kita lakukan di KBRI Addis Ababa. Kami ini saya rajin untuk turun ke lapangan, berkunjung ke kampus-kampus, menyampaikan kuliah umum, menyampaikan paparan-paparan, sebagai narasumber di seminar, dan lain-lain. Nah, lalu kemudian saya juga mendatangi sekolah-sekolah. Mulai dari sekolah dasar, bahkan elementary school, TK, saya datangi, lalu SD saya datangi, SMP, SMP, dan tentu saja peruburan tinggi yang saya sampaikan tadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini terjadi tahun 2019 akhir, saya berkunjung ke sebuah sekolah dasar di Alemtena namanya, sebuah kota yang terletak sekitar 250 km dari kota Addis Ababa. Di situ saya disambut oleh, saya lupa namanya, itu kelas 3 SD. Saya disambut oleh seorang pelajar, dengan welcome speech-nya, dalam bahasa Indonesia. Memang benar. Itu dibaca teksnya ya Bu Wati dan kawan-kawan. Nah, wah saya terpersona sekali ya waktu itu. Anak SD, terima, selamat datang Bapak Duta Besar, kami senang sekali dapat dikunjungi. Seperti itu. Memang dia baca teksnya. Nah, kalau kawan-kawan ingin mengetahui tentang berita ini, supaya tahu tanggal persisnya, tolong di cek di Google. Itu banyak diberita media di Indonesia itu. Saya lupa, mungkin Bu Wati saya sharing juga, Barangkali Wati. Iya, seringnya. Lydia, namanya anaknya Lydia. Namanya anaknya Lydia kan. Lalu saya lihat, kenapa kamu bisa sekali pronunciasinya bagus. Ternyata ada rahasianya saya di belakang ketahui, di sekolah itu ada seorang suster. Orang Indonesia. yang saya dapat informasi, ternyata anak-anak mendengar saya akan berkunjung ke sekolah mereka. Senang sekali dikunjungi oleh Duta Besar RI Indonesia ya. Lalu mereka minta kepada guru yang dari Indonesia ini, siapkan kami pidato dalam bahasa Indonesia untuk menyambut Bapak Dubes. Nah, ini true story. Nah, ini ada di Google, ada beritanya di media-media mainstream di Indonesia. Lalu apalagi, kegiatan-kegiatan kami, yang banyak itu, pada tahun 2019 itu, kami punya kegiatan sekitar 74. Kegiatan dalam 9 bulan saja, 74 kegiatan, karena saya tiba bulan Maret 2019, sampai Desember kami memiliki kegiatan 74 ya. Nah, lalu program-program yang mengaitkan, yang melibatkan pemuda di KBRI Adis Ababa ini, banyak sekali. Dan ini terasa sekali dampaknya bahwa banyak sekali pemuda, pelajar, dan mahasiswa Ethiopia yang membuka matanya lebih lebar lagi tentang Indonesia. Dan bahwa Indonesia itu negaranya begini, 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 begini. Sehingga, secara informal, saya banyak mendapatkan permintaan, Pak Dubes, kapan, di mana ada kursus bahasa Indonesia di sini. Nah, waktu itu, saya mengatakan, belum ada. Gitu kan ya? Belum ada. Kita nggak diadakan kursus bahasa Indonesia di sini. Nah, ini akan menjadi program pending kami. Kami sekarang sedang memfinalisasi sebuah museum yang namanya museum Asia Afrika. Ingat ya, di Bandung kita punya museum Asia Afrika di situ. Nah, ini sekaligus ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan, para sahabat, bahwa Ethiopia adalah salah satu negara di Afrika, salah satu dari enam negara di Afrika yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, tanggal 18 sampai 24 April. Nah, ini makanya saya melihat spirit, apa, semangat Bandung itu di Ethiopia, luar biasa. Saya bertemu dengan menteri-menteri di sini, pejabat-pejabat pemerintah di sini, selalu mereka ingat bahwa kami pernah hadir di Bandung. Tahun 1955. Padahal, Bu Wati, menarik sekali loh, Bu Wati, padahal tahun 1955 itu, Indonesia dan Ethiopia belum memiliki hubungan diplomatik. Kita belum membuka hubungan resmi antara Indonesia dengan Ethiopia. Nah, kapan hubungan kita itu dibangun, dibuka secara resmi? Tahun 1961. 1961. Jadi, enam tahun sebelum kita membuka hubungan secara resmi, itu orang Ethiopia, delegasi resmi Ethiopia itu sudah datang ke Bandung. Nah, lalu kemudian, kita juga memiliki program yang namanya Indonesia, Ethiopia, Students Correspondence Program. Nah, sudah kita lakukan tiga kali, Bu Wati. Ini tujuannya adalah untuk membangun persahabatan antar anak muda yang dimulai di usia dini. Bahkan program itu diikuti oleh anak pelajar-pelajar kita dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Ada permintaan baru ini agar juga dilakukan kerjasama seperti ini di bidang antar mahasiswa, gitu Bu Wati. Di program ini, sebetulnya tidak banyak yang kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan adanya komunikasi melalui webinar ya, melalui webinar. Jadi, kita mulai dengan suatu program webinar, kita minta, kita undang para mahasiswa pelajar berbicara dengan teman-temannya. Ini saya terinspirasi begini, Bu Wati. Karena saya waktu mahasiswa dulu, dua kali mengikuti program pertukaran Indonesia-Kanada. Namanya adalah Indonesia-Kanada Youth Exchange Program. Itu tahun 1984-1985, saya sebagai partisipan. Lalu, saya kembali ke kampus menyelesaikan studi. Tahun 1986-87, saya diminta lagi, dipilih lagi, tapi sebagai grup leader waktu itu. Program yang sama, Indonesia-Kanada Youth Exchange Program. Nah, sepulang dari program itu, saya baru masuk ke Kementerian Luar Negeri. Ini ceritanya panjang ini, kawan-kawan. Jangan bosan ya, dengarnya kawan-kawan. Tidak apa, Pak. Jadi, kalau saya cerita lagi. Nah, sebetulnya saya tidak terbayang, tidak ada cita-cita untuk bekerja sebagai diplomat karir seperti ini. Masuk ke Kementerian Luar Negeri. Karena saya asalnya dari Sumatera Barat ya. Saya lahir di Payakumbu. Lalu SMA di Bukit Tinggi. Lalu kuliahnya di Universitas Andalas Padang. Cita-cita saya pada saat itu adalah, saya ingin menjadi dosen. Kayak Bu Watin ini. Ingin jadi dosen ya. Dan saya waktu itu memang sudah di, apa namanya, diberi peluang oleh rektor dan dekan. Dan saya sudah dinyatakan, diterima jadi dosen. Tetapi pada saat yang sama, ada undangan dari Kementerian Luar Negeri untuk, nomor programnya adalah program recruitment langsung. Untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa yang dinilai layak berprestasi untuk jadi diplomat. Akhirnya, dekan dan rektor bilang, Al, dia panggil-panggil kecilan saya adalah, Al, kamu ikut program ini. Karena kamu sudah dua kali pernah ke Kanada. Jadi kamu ada pengalaman lah luar negeri. Alasannya gitu ya buat. Saya bilang sama beliau, Pak Rektor, Pak, saya kan mau jadi dosen, Pak. Bapak sudah terima. Saya jadi dosen. Enggak, enggak usah. Pokoknya kalau kamu lulus, tinggalkan kampus ini. Karena saya enggak tahu berapa orang alumni Andalas waktu itu yang menjadi diplomat. Ya kalau gitu yaudahlah, Pak. Baik, Pak. Ya Alhamdulillah, lulus. Ya udah, kamu pergi merantau ke sana ke Jakarta. Nah, orang Minang lah yang namanya itu ya. Banyak merantau ke Jakarta. Nah, lalu kemudian, program-program seperti ini yang memberikan inspirasi ke saya. Pertukaran pemuda. Kanada memiliki program pertukaran pemuda dengan 57 negara. Kanada. Di bawah, tidak. Kanada, Canadian International Development Agency. Nah, lalu kemudian NGO yang menyelenggarakannya itu namanya Canada WCY. Canada World Youth. Nah, itu. Itu nama ininya. Canada World Youth. Nah, saya melihat. Ya tinggal mengembalikan memori saya. Kenapa enggak antara Ethiopia dan Indonesia? Nah, sebetulnya banyak program besar yang kami rencanakan ya pada tahun 2020-2021 termasuk Youth Exchange Program dengan Indonesia. Tujuhnya adalah untuk mengenalkan, meningkatkan pemahaman dan pengenalan antar anak muda. Dan setelah antar anak muda ini membina hubungan persahabatan dengan sendirinya banyak side effect. Banyak layers di belakangnya yang bisa kita lakukan. Termasuk adalah pengajaran bahasa Indonesia ini. Saya masih ingat peserta program pertukaran pemuda Indonesia Kanada ini itu 50 dari Indonesia. 50 dari Kanada. Programnya lamanya sekitar 10 bulan. 4,5 bulan di Kanada 4,5 bulan di Indonesia di desa-desa. Apa yang terjadi setiap akhir program? Pemuda-pemuda Kanada peserta program itu berbahasa Indonesia dengan sangat baik karena mereka tinggal di Indonesia. Dan mereka itu tidak boleh berbahasa Inggris. Mereka berbicara dengan home, apa namanya, keluarga angkat ya di desa. Saya kebetulan desa saya waktu itu di desa Ongko, kecamatan Empang. Nah ini kawan-kawan kalau ada yang berasal dari sana. Desa Ongko, kecamatan Empang, Kabupaten Sumbah. Sumbawa, sorry. Kabupaten Sumbawa. Dari Sumbawa Besar itu jaraknya 125 km sebelah barat. Itu saya di sana tahun 1984. Ini Bu Wati sudah lahir atau belum? Belum lahir saya. Nah, jadi belum lahir ya. Nah, saya sudah disuruh. Jadi, anak-anak Kanada itu jago berbahasa Indonesia. Bahkan berbahasa Indonesia itu bukan bahasa yang sudah bahasa seleng-seleng juga. Nah, ini yang memberikan institusi bagi saya harus ada program pertukaran pemuda antarbangsa untuk mendorong peningkatan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Poinnya itu yang saya ingin ambil. Benar, kawan-kawan pengajar dan penggiat BIPA ini luar biasa. Apa namanya? karya-karya mereka energi yang dicurahkan untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Tetapi tidak kalah pentingnya juga adalah pertukaran pemuda Indonesia dengan luar negeri. Nah, banyak lagi sebetulnya kegiatan-kegiatan. Nah, belum lagi forum Young Entrepreneurs. Ini kita juga rutin menyelenggarakannya Bu Wati dan kawan-kawan antara Ethiopia dan Indonesia. Young Entrepreneurs Forum kita sudah selenggarakan tiga kali. Terakhir kita selenggarakan pada tanggal 17 Mei tahun 2021 yang lalu. Saya masih ingat karena memang kita banyak sekali kegiatan di sini. Nah, kembali lagi kepada kegiatan KBRI sangat banyak kegiatan kita yang intinya selain mendorong kerjasama di bidang-bidang lain tetapi ujung-ujungnya pasti ada bersinggungan dengan pengejaran bahasa Indonesia di Ethiopia ini. Betul Mbak Adi. Jadi itulah banyak sekali kalau kita sebutkan kegiatan ini mulai dari 2019 saya di sini 2020-2021. Sekarang ini setiap kali saya datang ke kampus-kampus ya Bu Wati banyak yang menagih menagih bukan janji menagih dan meminta Pak Dubes kapan kami bisa datang ke Indonesia untuk belajar melalui beasiswa dan juga belajar bahasa Indonesia. tidak hanya itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa banyak sekali anak-anak muda di Ethiopia ini terutama mahasiswa yang bertanya dimana kami bisa belajar bahasa Indonesia ini tantangan memang ini menjadi agenda hutang kami nih Bu Wati terutama kawan-kawan yang memberikan perhatian ke saat terhadap BIPA betul jadi karena memang kondisinya pandemi sekarang ini kita memang tidak sebebas apa yang biasa kita lakukan sebelum pandemi benar-benar tapi kita tetap kita mempunyai kegiatan nah ini ada satu lagi nih ada satu lagi menarik nih ceritanya banyak nih Bu Wati kawan-kawan jangan bosan ya tapi mohon maaf Pak lalu kemudian nanti bisa ada seksi pertanyaan begitu dari pemirsa Pak Al jadi baik Bapak Ibu pemirsa dimensi BIPA silahkan pada narasumber kita pada malam hari ini bisa mengangkat tangan nanti bisa langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Al nah sebelumnya itu Pak Al kami ada satu pertanyaan lagi nih apakah kira-kira yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Al mengenai program-program yang sudah dilakukan oleh KBRI di Hadis Ababa bahkan saya sudah pernah mendapatkan tautan juga ada fotografi begitu ya Pak Al Pak Al mengundang teman-teman fotografer untuk datang ke KBRI bagaimana mereka melihat dari sisi Indonesia begitu nah apakah Bapak menyetujui bahwa di dalamnya itu ada bahasa yang dijadikan sebagai media dalam berdiplomasi Bapak saya ingin menyampaikan Bu Wati terima kasih sekali Bu Wati benar Bu Wati ya bahasa di dalam diplomasi itu adalah suatu elemen yang sangat penting dan itu sangat menunjang kegiatan diplomasi negara manapun tidak hanya Indonesia nah saya mau mau bercerita kepada kawan-kawan para sahabat muda ini ya yang barangkali tidak banyak mendengarkan cerita ini di Indonesia di Jakarta saya memulai karir saya tahun 87 1987 jadi saya banyak belajar dengan senior-senior saya setiap ada acara di Kementerian Luar Negeri atau di hotel-hotel banyak yang datang misalnya duta besar negara asing para diplomat negara asing saya pada saat itu membayangkan bahwa semua diplomat itu harus bisa berbahasa Inggris bahasa Inggrisnya bagus sebagai bahasa pengantar kan tetapi apa yang saya temukan kawan-kawan di Jakarta sering saya menemukan kalau saya bertemu dengan diplomat asing saya mencoba sekaligus juga untuk mempraktekkan bahasa Inggris saya karena pada saat itu sebagai diplomat muda saya belum penempatan baru selesai pendidikan namanya sekolah dinas luar negeri kan jadi kita senang untuk berbahasa Inggris dengan para diplomat katakanlah apakah dari Asia dari Eropa atau dari Amerika ternyata saya kaget sering saya menghadapi saya berbicara bahasa Inggris dengan diplomat asing di Indonesia mereka mengatakan maaf saya tidak bisa berbahasa Inggris loh lalu kita bicara dengan apa itu saya buka kacang mata ya lalu kita berbicara dengan apa ya bahasa Indonesia saja kamu tidak bisa berbahasa Inggris tidak saya jadi apa intinya adalah diplomat-diplomat asing yang ada di Jakarta sejak saya memulai karir itu banyak negara yang diplomatnya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik tetapi mereka berbahasa Indonesia dengan baik saya sebut contoh ya dari Rusia buat itu bahasa Inggris bahasa Indonesia mereka itu bagus-bagus dan juga dari negara-negara Eropa Timur lalu apalagi dari Jepang dari Korea Cina dari Australia mereka itu ternyata belajar bahasa Indonesia di Indonesia dan juga sebelum mereka ditempatkan berangkat nah saya ingat sering mereka belajar di Jogja atau nggak salah itu sekitar 3 bulan saya nggak tahu di mana Bisma Bahasa Bisma Bahasa ya Bu Wati nah disitu jadi mereka berbahasa Indonesia bahasa Inggrisnya sangat terbatas nah disini pun di Ethiopia sekarang ini saya udah hampir 35 tahun berkarir di Kementerian Luar Negeri ternyata disini saya juga menemukan hal yang sama banyak beberapa negara ya tidak banyak beberapa negara mungkin ada sekitar 5 negara duta besarnya my counterpart itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik mereka malah berbahasa Ethiopia bahasa Ethiopia itu namanya bahasa Amharic saya sebut contoh ya Amharic saya sebut contoh Rusia disini duta besarnya duta besar Rusia disini bahasa Ethiopia nya luar biasa hebat lebih hebat dari orang Ethiopia sendiri itu istilah dari orang-orang di Ethiopia disini kenapa karena memang mereka belajar bahasa Ethiopia sebelum penempatan disini dan dia sudah 4-5 kali penempatan di luar negeri sebagai diplomat selalu di Ethiopia jadi semakin mantap lah bahasanya itu kan betul-betul ada lagi satu ada lagi satu dari Korea Utara Korea Utara duta besarnya duta besar Korea Utara disini yang baru-baru sekitar setahun yang lalu ya ternyata dia pernah pendapatan disini sebelumnya dan PhD nya itu diambil dari Addis Ababa University nah jadi kembali lagi bahasa itu betul-betul di dalam diplomasi sangat-sangat diperlukan nah kalau saya melihat kembali lagi kepada kaitkan dengan diplomasi publik ya Buwati dan kawan-kawan bahwa di dalam diplomasi publik kita mengenal aktor diplomasi itu tidak hanya pejabat pemerintah tidak hanya diplomat profesional tetapi lebih kepada kalangan profesional masyarakat apakah itu pengusaha NGO akademisyen lalu kemudian tokoh agama dan pelajar mahasiswa termasuk individu mereka adalah tokoh diplomasi di dalam diplomasi publik nah disini kita melihat bahwa faktor bahasa itu sangat-sangat penting di dalam apa namanya diplomasi internasional nah saya sudah mengatakan tadi betapa hebatnya para diplomat asing yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia nah tidak semua negara yang melakukannya menerakkannya seperti itu tetapi saya melihat bahwa penggunaan bahasa asing penggunaan bahasa Indonesia bagi diplomat diplomat asing yang ada di Indonesia yang saya lihat juga disini di Ethiopia orang-orang sahabat-sahabat saya Duta Besar dan juga para diplomat yang bisa berbahasa Amharic dia mereka mempunyai nilai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka tidak hanya secara formal saja gitu Mbak Wati maaf bisa bahasa Amhari sedikit-sedikit hanya misalnya terima kasih Ames Egerlandum Ames Eger Nalu itu terima kasih dan Mbak Lack makan oh nanti saya sering ya saya sering ya panjang ya lebih panjang ya dari kata terima kasih lebih panjang bahasa Amhari ya Ames Eger Nalu gitu ya bahkan tanggal 7 Januari kemarin itu adalah hari raya Christmasnya ya Natalnya orang-orang Ethiopia kita tahu Ethiopia penduduknya beragama mayoritas beragama Kristen Orthodox jadi Christmas mereka itu bukan tanggal 25 Desember tetapi tanggal 7 Januari ya nah tahun barunya pun Ethiopia memiliki tahun baru sendiri yaitu pada bulan Oktober tahun barunya jadi tidak sama dengan internasional berbeda juga dengan apa namanya hijrah kita ya hijrah ya nah saya menyampaikan ucapan Selamat Natal itu ada sekitar 1,5 menit ya dalam bahasa Amharic tapi saya baca Mbak Wati saya mau baca sama ini pakai teleponter ya nah gitu Mbak Wati tapi spellingnya bisa ya Pak artinya juga belajar bahasa ya ya spellingnya bisa saya belajar dulu ya silahkan silahkan ya baik terkait dengan bahasa Amharic mungkin kapan-kapan kita bisa sharing lagi Bapak terkait dengan apa bahasa Etopia tentunya nanti siapa tahu teman-teman akan berkunjung begitu ke Adis Ababa dan kita setidaknya tahu bahasa berdiplomasi begitu ya Bapak untuk menyapa baik Bapak Ibu saya persilahkan bagi yang berkenan untuk bertanya kami persilahkan Pak Al silahkan kalau misalnya ingin rehat dulu minum dulu tidak apa-apa ini langsung saja ini waktu kita terbatas baik terima kasih siap saya pernah duduk 5 jam sebagai arah sumber saya pernah duduk 5 jam betul untuk di dimensi ini kita tidak akan melebih pukul 9 malam waktu Indonesia Bapak jadi hanya sampai pukul 9 maksimal sehingga memang kita tidak sekadar kuantitatif tetapi kualitas untuk kita media untuk bisnis kita kami silahkan bagi Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya kami persilahkan bisa mengangkat tangan dan selanjutnya sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu hadirin di dimensi ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Al Pak Al silahkan Ibu Suprapti siapa baik ya Ibu Suprapti silahkan Ibu kami silahkan monggo baik terima kasih Assalamualaikum Baru Terugatuh Buatia apa kabar baik Ibu ini beliau di Jepang Pak Al ini Bapak Ibu Suprapti sedang di Jepang ini selamat berdugas di sana terima kasih Bapak selamat malam ini disini sudah malam malam Ibu iya saya sering sekali bisa bertemu dengan Pak Al karena saya sering mendengar membaca berita-berita tentang Pak Al Bu Ayu selalu ini ya selalu share selalu share di program pengelola dermasiswa jadi saya selalu tahu begitu selalu tahu ya senang sekali melihat bagaimana keberakan-keberakan Bapak di sana terkait dengan program BIPA juga juga luar biasa bagaimana apa ya memberi semangat kepada para anak muda di sana supaya tahu Indonesia mengenalkan Indonesia ini luar biasa nah ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi saya ingin bertanya yang pertama itu terkait dengan pembelajaran yang program program BIPA yang akan dilaksanakan di Ethiopia itu untuk kali ini kan sedang ada corona ya sehingga tidak mungkin mengirim mahasiswa dari Ethiopia ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Ethiopia itu sepertinya masih susah untuk tahun-tahun ini ya Pak ya nah program apa yang sudah dilakukan selama corona ini sehingga hubungan anak muda Indonesia dan Ethiopia itu tetap yang apa ada hubungan untuk menjalin hubungan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak kemudian kami ini sebenarnya saya dari Malang Pak dari STA Malang Kesejahtera kami juga mengelola program BIPA di sana kami tertarik sekali seandainya kami ingin menjalin hubungan kerjasama dengan yang ada di Ethiopia apa yang harus kami lakukan dan kami harus menghubungi siapa seperti itu Bapak karena kami punya program-program yang bisa dilakukan juga dengan mungkin dengan KPRI-nya seperti itu sudah insya Allah masih bisa ada rencana program-program seperti itu baik terima kasih itu saja terima kasih Bu Suprapti Bu Wati saya jawab langsung melalui izin silahkan Bapak terima kasih ya terima kasih ya Bu Suprapti jadi memang saya senang sekali Ibu ternyata juga mengikuti apa yang kami lakukan selama ini terutama melalui apakah itu sosial media tetapi juga media mainstream mainstream kenapa saya melihat begini Bu saya agak apa introduction sedikit dulu saya berkarir sampai 35 tahun dan pasti ibu-ibu bapak-bapak juga mengetahui bahwa sebetulnya selama ini banyak masyarakat yang belum tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri apakah itu keduta besar atau juga konsulat jenderal ya ini sesuatu dunia yang agak jauh dari pengetahuan rutin kawan-kawan ya di Indonesia tetapi kemudian sejak kami menyadari semakin meningkatkan pemahaman pentingnya informasi kegiatan perwakilan RI di luar negeri dan juga kementerian luar negeri dan ibu menteri luar negeri kita ibu Retno dan juga pimpinan termasuk bapak presiden juga ya selalu mengingatkan agar diplomasi Indonesia yang dilakukan di luar negeri itu juga agar juga bisa diketahui secara luas oleh masyarakat nah saya menggunakan istilahnya adalah public accountability jadi apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri itu tidak hanya disampaikan ke pusat dalam bentuk laporan saya tahu nih saya paham sekali bapak-bapak ibu-ibu mengerti tuh setiap ada kegiatan pasti ada laporan kan tetapi laporan itu kan tidak kegiatan itu kan tidak semua publik yang mengetahui bahwa di perwakilan X ada kegiatan ini Y ada kegiatan ini sehingga disini sangat penting peran media nah syukur kita sekarang memiliki media sosial termasuk juga utamanya media mainstream ya artinya media-media resmi nah inilah yang selalu kami manfaatkan untuk memenuhi melaksanakan menunaikan public accountability itu apapun kegiatan yang ibu Wati pasti tahu nih hampir setiap minggu menerima apa namanya sharing-sharing kegiatan kami melalui sosial media ya ibu Wati ya nah itu bu jadi itu sekedar-sekedar pengantar dan saya juga mengharapkan nanti melalui ibu Wati dan kawan-kawan yang berkompetensi disini saya yakin kan banyak nih kawan-kawan kita yang lagi bertugas di luar negeri dalam rangka program BIPA tadi kelihatannya kegiatan-kegiatan seperti itu memang perlu juga di-share kepada masyarakat Indonesia sahabat-sahabat kita tidak hanya itu tapi juga di media lokal di mana sahabat-sahabat kita itu bertugas atau melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya bahwa kegiatan BIPA di negara X adalah ini coba tidak hanya di media sosial tetapi juga di mainstream media setempat gitu bu ya nah lalu kemudian mengenai apa yang sudah dilakukan ini ya bu ya kegiatan yang berkaitan dengan program BIPA seperti yang saya sampaikan memang sangat minimal ketika saya sampai di sini sangat minimal tetapi dalam sejak dua setengah tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu itu ya kita mempunyai begitu banyak program yang sebetulnya kita tidak spesifik untuk mengajarkan sahabat-sahabat muda ini tentang bahasa Indonesia tetapi ada pepatah yang mengatakan ya kalau tidak kenal tidak sayang jadi yang kita lakukan betul-betul pada tahap awal memperkenalkan Indonesia dulu kepada anak-anak muda di sini supaya mereka sayang dan cinta lalu kemudian ada yang menanyakan aduh bes dimana kami bisa belajar bahasa Indonesia nah ini ini artinya pancingan saya itu di sini tuh udah-udah ketangkep ikan ini sebetulnya kan ya kalau kita langsung disuapin dengan sendok eh ini bahasa Indonesia kamu telan ini kamu makan ini saya kira itu tidak mudah melakukannya tetapi kita harus menjual produk kita itu apa Indonesia dulu yang harus dijual oh ternyata Indonesia itu negara besar negara maju penduduknya demikian besar negara strategis apalagi sekarang dengan keketuaan kita G20 kan nah dengan mulainya mereka tertarik mempaham dengan Indonesia yang real updated version nah sehingga mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia nah saya ingin juga nanti menyampaikan bahwa sekarang saja saya sampaikan tadinya rencana saya mau nyampaikan di bagian akhir tetapi kita paham ya apa sih sebetulnya yang mendorong seseorang untuk belajar bahasa Indonesia yang pertama karena mereka tidak hanya bahasa Indonesia negara apapun kenapa apa yang mendorong seseorang belajar bahasa asing negara tertentu yang pertama mereka pasti memiliki suatu pemahaman negara ini penting yang kedua negara ini adalah salah satu yang menentukan masa depan saya sehingga saya harus belajar bahasa Indonesia lihat contoh ya kenapa orang-orang Indonesia banyak belajar bahasa Jepang dulu kan bahasa Inggris tuh sekarang sejak tahun 80-an 90-an bahasa Jepang karena apa tidak hanya karena kecintaan pengetahuan benegara Jepang negara hebat enggak karena banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain gimana mereka bisa bekerja disitu nah itu ibu ya sepertinya tahap awal itu kami betul-betul menyuapin menyuntik pemikiran-pemikiran keindonesiaan mereka jadi ia melalui beasiswa ia melalui program-program yang kita selenggarakan di KBRI nah berkaitan dengan misalnya pandemi ya apa yang kita lakukan sekarang kita rutin menyenggarakan mengkonek menghubungkan pemuda-pemuda masyarakat Ethiopia dengan Indonesia melalui webinar dalam satu minggu tuh kadang-kadang saya bisa mengadakan webinar dua-tiga kali buat pasti ingat itu untuk ya apakah itu sekolah apakah itu pengusaha muda apakah itu tokoh-tokoh agama yang lain itu kita lakukan itu Bu Suprapti jadi melalui webinar ya nah itu yang kita lakukan bagaimana mengkonekkan jadi istilahnya gak usah saya sebutkan jadi ada ada apa perusahaan tertentu yang menggunakan logo atau kata-kata to connect people Nokia Nokia ya connecting people kayak gak gitu nah itu yang jadi dulu yang kami lakukan disini yang kedua lalu siapa yang dihubungi untuk kerjasama di bidang pendidikan terutama nah ini juga menarik Ibu ya untuk informasi bagi kawan-kawan adalah MOU pertama antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia itu ditandatangani pada bulan April tahun 2016 perguruan tinggi manakah itu di Addis Ababa namanya Bahirdar University itu terletak sekitar 900 km di utara kota Addis Ababa Indonesia apa perguruan tingginya yaitu Universitas 11 Maret Surakarta itu MOU yang itu yang pertama nah kemudian saya aktif masuk kiri kanan masuk kampus keluar kampus ya tidak hanya memberikan public lecture tetapi juga untuk mendorong kerjasama perguruan tinggi nah sekarang sudah banyak ada sekitar 4 atau 5 MOU dalam 2-3 tahun selama saya ada disini terakhir itu adalah nah ini menarik juga nih ibu-ibu bapak-bapak kawan-kawan sahabat semuanya ini prosesnya sangat cepat dan ini saya senang sekali ada sebuah universitas perletak kira-kira 800 km di selatan itu Addis Ababa saya pakai mobil disana itu perlu sekitar 10 jam buat di kesana saya naik mobil nah itu perguruan tingginya namanya adalah Arba Minch University Arba Minch University kalau tidak salah Bu Wati saya sharing itu content the bisiblings saya menjadi tamu kehormatan waktu wisuda sekitar 600 mahasiswa di wisuda di lapangan busa di situ lalu saya masukkan ke konten partner kami KBRI yang namanya the bisiblings the bisiblings nah ternyata itu ditangkap oleh salah satunya cepat sekali ada sahabat saya namanya Ibu Yoga jangan-jangan Bu Wati kenal itu Ibu Yoga dari dari Tegal University apa namanya Panca Sakti Panca Sakti Panca Sakti University ternyata sudah tanda tangan MOU dua universitas di situ Bu Wati nah ada lagi pengetahuan sudah banyak nah jadi kembali lagi ini sebetulnya tidak tidak melalui hubungan-hubungan formal kembali lagi kepada the power of the social media itu atau media itu luar biasa jadi kedua perguruan tinggi itu bisa terkonekt dengan baik hanya karena melalui berita itu saja gitu loh jadi dia Ibu Yoga waktu itu Yoga menghubungi saya saya konekkan mereka dengan kontrapat di sana mereka berbicara lalu jadi lalu dapat kami dapat laporan bahwa sudah terjadi MOU di sana nah ini sesuatu yang luar biasa dan saya undang rektornya makan di ruangan saya ini sesuatu ketika kira 4 bulan yang lalu kalau gak salah nah jadi kalau Ibu Seprati kalau ingin katakanlah untuk mengadakan kerjasama seperti itu kunjungi saja saya Bu ya nah kalau memang ini ada sekitar 33 station di sini nomor handphone saya silahkan dicatat WA tolong di WA saya nomor saya nomor Indonesia WA nya di sini saya pakai Indonesia ya itu saya catat ya saya sebutkan atau bisa ditulis bisa saya tulis di ya di sini bisa Bapak di chat ini saya disamping saya ada rekan kerja saya teknisi yang akan mengantumkan nomor saya silahkan dengan segala senang hati kawan-kawan yang ingin memerlukan komunikasi dengan saya apa yang bisa saya bantu apa yang bisa saya laksanakan kerjakan saya dengan sangat senang hati nah ini perguruan kerjasama antar turunan tinggi ini menjadi salah satu prioritas kami di sini termasuk ujung-ujungnya nanti bahasa itu loh Bu Wati ya kan betul kalau main bola biliar itu ya ibu-ibu pasti mau main bola biliar itu kan tembaknya kemana dulu tapi sasarannya ke sini kan jadi kalau kita langsung kalau kita langsung eh ayo kawan-kawan belajar bahasa Indonesia bahasa Indonesia kami buka ya orang akan mikir untuk apa ya itu negara itu Indonesia bagaimana ya perkembangan terakhir sekarang ini enggak begitu kita mulainya dari sisi-sisi seperti ini dan untuk kawan-kawan ketahui saya di awal sudah mengatakan tadi bahwa saya mengatakan kita saya mengetuk hati mengetuk kantor para organisasi pemuda di sini untuk menciptakan persahabatan dengan anak-anak muda di sini kita mempunyai sahabat yang sudah terampung sekarang ini tergabung di dalam satu grup 27 ribu anak-anak muda Ethiopia itu menjadi sahabat Indonesia dan nah tambahan lagi nih jadi panjang lagi nih saya kira-kira bulan Oktober yang lalu karena saking banyaknya sahabat-sahabat kita Ethiopia itu tidak hanya Addis Ababa sama artinya Indonesia itu tidak hanya Jakarta tetapi sebetulnya banyak potensi yang ada di daerah-daerah yang perwakilan kedutaan jarang yang menyentuh itu padahal potensinya di situ contoh tadi University Arbaming University dengan Universitas Pancasakti Tegal tadi itu kan jauh itu dan University Arbaming University itu adalah salah satu universitas yang terkemuka jadi bukan universitas yang kelas-kelas kecil tahun 2019 sorry 2009 sampai 2012 3 tahun berturut-turut Arbaming University yang mengadakan kerjasama dengan Tegal tadi Pancasakti tadi itu adalah universitas yang top ranking nomor satu di Ethiopia menurut Sofek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nah kembali kepada sahabat Indonesia besok pagi-pagi itu saya akan menuju Kota Hawasa ibu bapak para sahabat Kota Hawasa ini terletak sekitar 500 273 km di selatan Addis Ababa bisa dicek di Google nanti Kota Hawasa besok pagi jam 8 saya akan ketemu akan menuju kota itu melalui dengan mobil ya saya disitu antara lain akan bertemu dengan sahabat-sahabat Indonesia yang saya bentuk pada 3-4 bulan yang lalu namanya adalah Indonesia Ethiopia Friends Club sahabat Indonesia lagi misi ini saya akan jual lagi kepada mereka nanti besok dan saya juga akan bertemu dengan alumni mahasiswa Ethiopia yang baru saja selesai belajar di pajajaran di Bandung dua hari yang lalu mereka datang ke KBRI dia datang ke KBRI untuk minta legalisasi hijazah nah hari hari minggu saya akan ketemu dengan para alumni yang berasal dari kota ini kota universitas namanya adalah Hawasa University Hawasa University ini rektor dan delegasinya sudah pernah datang ke Indonesia tahun 2018 ke Bogor ke Bandung ke Jogja nah ini proses kerjasamanya juga sedang sedang berjalan sekarang ini demikian Bu Soekrapti banyak-banyak juga ya banyak juga ceritanya atas penjelasannya saya mengerti dan insya Allah kami akan segera menghubungi Bapak terima kasih terima kasih terima kasih Bu Soekrapti berarti setidaknya ada tiga universitas yang bisa nanti menjadi mitra kerjasama ya Pak yang tadi sudah 11 Maret kemudian dengan Panca Sakti juga ada Bahi dan Universitas kemudian Arbamin Universitas dan Hawasa Universitas Jika Universitas ini nanti bisa ngeling katakanlah dengan Universitas di Bu Prapti di Malang kemudian di UNES kemudian ada di Universitas yang ada di Indonesia ini akan makin menumbuhkan begitu Pak berkaitan dengan bahasa dan tentunya budaya ada satu lagi Bu Wati ada satu lagi nih peluang emas ini peluang emas Bu Wati saya termasuk orang yang tidak betah duduk-duduk aja pengen banyak teman suatu ketika suatu ketika saya diundang oleh namanya Harambe University saya kenal dengan presiden rektornya saya kenal dengan pemiliknya ini swasta itu terletak hanya 100 kilometer dari kota Adisaba dari tempat saya sekarang ini Harambe University ini ternyata luar biasa ternyata itu kampus besar kampusnya ada 7 saya sering diundang menjadi narasumber di situ bahkan buku saya itu diluncurkan di Harambe University bulan September September ini 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 buku saya lalu kemudian saking saya rasanya mempunyai melihat potensinya luar biasa bagusnya kami sekarang ini sedang bekerja untuk menerbitkan buku KBRI Adis Ababa bekerjasama dengan Harambe University apa nama judul bukunya itu kita tidak hanya berpikir antara Indonesia dengan Ethiopia saja tetapi we have to be go global judulnya apa yaitu Quality Thinking in the 21st century saya ulangi Quality Thinking in the 21st century ini akan menjadi sebuah buku yang rencana kita akan terbitkan sekitar bulan Juni dan Juli nanti itu adalah kumpulan dari kumpulan dari tulisan para dosen para tokoh-tokoh penguruan tinggi dari Ethiopia dan Indonesia kami sudah mendapatkan nah ini mungkin buatin nanti ini dengan kawan-kawan yang ingin tertarik berkontribusi di ruang kerja saya ini ada 20-21 judul yang sudah kami tawarkan jadi ini adalah suatu kolaborasi pemikiran-pemikiran tentang Quality Thinking oleh para dosen berbagai perubahan tinggi yang ada di Ethiopia dan Indonesia dan tidak hanya itu saya sudah mengembangkan saya mendapatkan kawan-kawan sahabat-sahabat saya di Eropa dan Amerika nah inilah salah satunya pernah menjejaki negara-negara itu ya di Eropa dan Amerika sehingga banyak sahabat di situ mereka juga ingin berkontribusi artinya apa buku ini nanti akan merupakan pemikiran-pemikiran para dosen dari Indonesia Ethiopia Eropa dan Amerika jadi empat kontinen at least belum termasuk Australia Australia saya belum ada mendapatkan informasi jadi ini suatu bentuk kerjasama real juga antar kebuangan tinggi empat benua itu buat nanti saya sering dengan dua menonton kalau ya yang dari 21 dari 21 judul itu sudah occupied sekitar 12-13 tiga tulisan saya sudah mendapatkannya dari London School of Public Relations di Jakarta kebetulan wakil rektornya wakil rektornya dokter Taufan Teguh Akbari sudah ada tulisan sudah jadi yang lain sedangkan sekarang terima kasih terima kasih Pak Al terima kasih Ibu Suprapti berarti ada saya garis bawah lagi ada empat universiti Bahdiar Arbamin Hawasa dan Harambe mudah-mudahan jika nanti kita bisa kolaborasi bertemu lagi Pak Al kita akan tindak lanjuti jadi segeranya ada perwakilan dari empat universiti ini yang bisa diundang kemudian dinaungi oleh KBRI yang nanti mengundang juga dari universitas di Indonesia begitu Bapak ini mungkin bisa plan ke depan Bu Prapti kita bisa adakan FJD sehingga tidak sekadar dari UNES dengan satu universiti atau mungkin dari apa yang di kampusnya Ibu Suprapti dengan satu universiti di Etopia tidak tetapi nanti empat universitas yang ada di Etopia dengan universitas yang memang ada di Indonesia kita kolaborasikan bersama di bawah naungan KBRI di Addis Ababa begitu ini mungkin bisa jalinan ke depan ya Pak Al ini untuk yang sesi ini kita lanjutkan dulu ya Bapak lanjutkan dulu oke sorry Bu Wati mumpul lagi ingat ini ini salahnya Bu Wati sendiri kalau menggelitik-gelitik saya gitu ya Pak bagaimana saya punya pemikiran begini ya supaya kita fokus supaya kita viable bisa berjalan dengan baik kenapa tidak ya kita bikin satu forum misalnya beberapa penggulan tinggi aja katakanlah antara 3 sampai 5 penggulan tinggi yang betul-betul saya di Indonesia saya sirahkan nanti ke Bu Wati ke coordinatornya atau Bu Suprati nanti ya Bu Suprati sampai kapan di Jepang ini kapan ini kira-kira nggak kedengaran ya bukan Ibu Pelantangnya mohon maaf Bu Suprati pelantangnya nggak kedengaran Bu di unmute Bu unmute ya baik maaf minta maaf 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 Bu sampai kapan Ibu di Jepang ini mohon maaf kami saya bersama suami di Jepang jadi saya ikut suami tapi saya mengelola program kita yang ada di Malang jadi saya pulang mungkin satu semester sekali ah oke 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 bagus Ibu jangan pulang dulu Ibu disana aja jangan pulang dulu karena begini Pak kebetulan suami saya suami saya itu kan mengajar Iba juga jadi suami saya mengajar di Kanda Universiti dan saya ikut suami saya di ikut apa itu ya di Tokyo atau di mana di Jiba di Jiba Tokyo oke ya di Jiba Pak Tokyo ya ya suami saya suami saya itu jadi ketua BIPA di Jepang Pak jadi mungkin kita yang di Jepang ya Pak ya oke oke saya senang Ibu jangan pulang dulu Biar Ibu disitu dulu biar saya juga bisa berkunjung lagi ke Jepang saya sering main golf di Karyuzawa namanya di Onsen Ibu tau gak Karyuzawa Onsen saya main golf disitu maaf oh begitu iya Pak iya Pak nah begini Bu Wati kalau boleh mungkin beberapa punggulan tinggi kita bikin satu forum Bu Wati jadi jangan langsung FGD berbicara tentang pengajaran bahasa Indonesia kita bikin dulu kita bikin dulu buka dulu pintunya supaya kita masuk katakala kita membicarakan suatu the importance of foreign language for the development misalnya gitu kan dia the importance of the foreign language for the 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 first the 21st century katakala kayak gitu ya mungkin kita mulai disitu nah kita masukkan ide itu pada saat kita lagi seminar apa gitu jadi mungkin narasumbernya masing-masing satu atau dua dari penggulan tinggi itu karena saya juga enggak usah saya sebutkan ini dari Sumatera Barat ada yang minta saya untuk menyenggarakan gini judulnya intinya begini bertukar pengalaman bagaimana Ethiopia dan Indonesia mempersiapkan pendidikan tenaga guru pengajar nah ini ini masih pending ini saya sudah ini saya sebut aja Universitas Negeri Padang di Pak Rektornya itu udah sering berkali kita jadi ini masih pending ini karena situasi di Ethiopia di Indonesia juga ya masalah pandemi ini jadi agak agak ini kita akan melalui webinar tidak akan melalui ini karena kan sama di Indonesia pengajaran kelas juga long distance belajar dari rumah disini juga sama halnya jadi ada kesulitan-kesulitan teknis yang kita hadapi sehingga banyak program kita yang memang terpaksa kita sesuaikan dengan kondisi seperti ini nah itu barangkali puati sebagai tindak lanjut kalau kita mau ke situ nanti kita mungkin 4 program tinggi 2 atau 3 dari Indonesia 2 atau 3 dari dari apa dari Ethiopia kita bertemu betul jadi kita bertemu melalui webinar kita cari topik yang seksi nanti tapi masuklah suntik BIPA disitu BIPA-nya tapi ada harus ada kaitannya dengan BIPA tentu saja demikian atau secara global secara global mungkin foreign language gitu ya baik-baik foreign language foreign language dulu ya dari pihak Ethiopia juga akan menawarkan bahasa Ethiopia-nya begitu untuk sebagai diplomasi mereka begitu baik Pak Al dan Bapak Ibu pemirsa dimensi BIPA masih ada 2 pertanyaan ini sehingga pertanyaan dari kami kami skip dulu karena ada pertanyaan dari Bapak Son Haji Mansur ini masih berkaitan dengan tadi adanya kerjasama jadi bagaimana kesulitan dan kendala selama berdiplomasi bahasa dalam mengenalkan BIPA di Ethiopia dan bagaimana peluang kampus berbasis UIN untuk bisa mengadakan MOU di salah satu kampus di Ethiopia program BIPA jadi ini kalau tidak salah Bapak Son Haji ini dari UIN dari UIN ya sorry yang dari UIN apa dari pertanyaannya Bu Wati maaf Bapak Son Haji barangkali bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak Dubes Monggo silahkan 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 Pak silahkan Pak izin izin bertanya Pak tadi kan saya sudah menuliskan silahkan Pak Son Haji izin bertanya Pak bagaimana kesulitan dan kendala selama bahasa dalam mengenalkan BIPA di Ethiopia Pak dan bagaimana peluang kampus berbasis UIN bisa mengadakan MOU di salah satu kampus di Ethiopia berbasis UIN ini apa kira-kira Nebu Wati maaf Pak Pak Sohaji berbasis UIN itu apa ya saya kan dari UIN Raden Mas Said Surakarta gitu Pak ingin mengadakan MOU bersama kampus berbasis UIN berbasis agama ya lebih tepatnya ya iya Bu tapi seperti itu jadi berbasis agama Islam berbasis agama Islam tapi beliau dari UIN Bapak oke jadi saya kira saya ketinggalan terminologi ada berbasis UIN ada terminologi lain baik Pak Son Haji tadi tadi juga mengenai kesulitan ya kesulitan yang dihadapi sebetulnya kesulitan apa tidak ada kesulitan yang kita hadapi di sini tidak ada saya mengatakan tidak ada hanya saja kalau kita membuat apa membuka kursus atau apa istilahnya kalau di lembaga ya lembaga ya lembaga pendidikan bahasa ya nah kalau kita membuat lembaga pendidikan bahasa ini tentu kita juga harus melihat dulu yang pertama minat ya seberapa besar minat yang 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 apa yang di kita dapatkan yang kita lihat di dalam masyarakat Ethiopia sendiri untuk belajar bahasa Indonesia dan yang apa yang saya sampaikan tadi itu adalah informasi informasi yang saya terima secara spontan langsung dari para mahasiswa para pemuda tetapi untuk menyelenggarakan secara institusional atau kelembagaan tentu misalnya ya kalau pesertanya itu jumlahnya sudah mencukupi untuk apa namanya untuk kita melaksanakan membuka pengajaran bahasa Indonesia saya kira itu tidak ada masalah nah tetapi kalau jumlahnya itu terbatas kalau cuma misalnya satu dua orang apa iya kita harus membuka suatu lembaga secara resmi atau cukup dulu semacam misalnya sekali seminggu sekali dua minggu kita undang mereka ke KBRI karena kedutaan besar kita di Adis Ababa ini cukup besar ini saya di kediaman saya tanah tanah KBRI di sini ini ada 11.000 meter persegi ya ada 11.000 meter persegi jadi cukup luas dan ruangan memang sudah kita alokasikan untuk tadi membuat satu museum Asia Afrika dan itu kita akan gunakan juga nanti sekaligus untuk mengadakan membuka kursus pengajaran bahasa Indonesia itu kalau di KBRI tetapi kalau kita sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang kita inginkan yang berminat seperti yang disampaikan dari Buwati tadi nah ini tentu manajemennya tentu akan berbeda lagi dan jangan lupa bahwa peminat yang ingin belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya di Adis Ababa tetapi juga di kota-kota lain yang saya sampaikan kepada Buwati tadi dan siapa yang harus mengajarnya siapa yang menjadi instrukturnya itu juga harus kita pertimbangkan apakah harus dari Jakarta pasti tenaga profesional tetapi biasanya pengalaman saya di Amerika pengalaman saya di Itali biasanya diaspora Indonesia itu adalah tenaga-tenaga yang sangat strategis untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan apa adanya terputus ya Bu ya ini barangkali jaringan di Adis Ababa sedang melihat pasar apa ya market intelligence analisis dulu mas 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 lalu kemudian dia berklamasi uin ini Ethiopia dengan penduduk 119-120 juta itu 45% beragama Kristen Ortodok 34-36% beragama Islam jadi Islam di sini agama nomor 2 terbesar di Ethiopia ini adalah pendidikan yang berbasis agama jangan lupa nah ini bagus juga nih Mas Son Haji mengingatkan saya untuk sharing kepada kawan-kawan bahwa nama tempatnya adalah Najesi sekitar Najesi mungkin masih ingat ya Najesi Najasi atau Najesi itu sekitar 900 km jaraknya dari kota Adis Ababa di bagian utara di negara bagian Tigre mungkin kalau ada kawan-kawan yang mengikuti perkembangan politik sekarang ini negara bagian Tigre itu sekarang lagi ada kepada pemerintah pusatnya nah di Najesi ini saya sudah 3-4 kali ke situ mendampingi delegasi dari DPR dan juga dari delegasi dari Indonesia itu adalah negara itu adalah tempat hijrah pertama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Medina sehingga pengaruh Islam cukup besar di negara ini sehingga menjadi nomor 2 terbesar penduduknya nah Islam ortodok itu dibawa oleh seorang anak muda dari Syria itu abad kedua Islam masuk di sini abad ke-7 nah jadi sehingga dengan demikian saya sampaikan tadi saya ulangi bahwa pendidikan tradisional Ethiopia itu adalah berbasis agama yaitu agama Islam dan di sini sama saja kita di Indonesia ini kedengarannya saya pertama kali juga agak kaget pagi-pagi itu subuh-subuh bagi kawan-kawan yang beragama Islam itu pasti juga menjadi menarik karena di sini subuh-subuh kita dibangunkan oleh azan termasuk kita di KBR ini jadi masjid banyak sekali di sini gereja banyak sekali di sini dan juga agama lain jadi saya kira tidak ada masalah dengan yang berbasis win ini Pak Son Haji dan jangan lupa pada tahun bukan jangan lupa saya ingin sharing juga informasi kepada kawan-kawan pada tahun 2019 bulan November delegasi dari DPR berkunjung ke sini ke Ethiopia salah satu anggota delegasi DPR itu adalah seorang ibu-ibu dari Madura yang juga memiliki suatu sekolah perawat program D3 nah pada saat itu beliau sudah mendeklarasikan dan sudah berbicara juga kepada pihak-pihak yang terkait di sini akan memberikan beasiswa 100 orang kepada calon perawat Ethiopia untuk dididik di Madura nah ini masih dalam proses karena kemudian kita dalam keadaan pandemi seperti ini jadi berbasis agama pun sangat terbuka dengan baik demikian Pak Son Haji dan senyampang dengan dari Pak Son Haji Pak welcome ya artinya untuk kerjasama Pak Pak ya jadi nanti ada yang senyampang dengan Pak Son Haji dari UIN di Surakarta dan juga ada Universitas Pak 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 di Pak 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 baik Bapak Ibu ada satu pertanyaan lagi Pak Al ini sebagai penonton ya dari Pak ini ada dua pertanyaan Bapak pertama bagaimana potensi bisnis Indonesia di Etopia apakah ada kemungkinan para pengusaha muda Indonesia ikut berkiprah di sana kemudian yang kedua apakah ada animo pemuda di sana untuk belajar bahasa Indonesia dan pada bidang apa yang menjadi favorit jadi tadi Pak Al jika mengundang para pemuda di Etopia berarti ini berkaitan dengan bisnis berkaitan dengan bisnis Pak dari siapa tadi Bu dari Bapak siapa Pak Yusro oke baik Pak Yusro saya jawab ya yang pertama mengenai potensi bisnis Indonesia di Etopia potensinya sangat besar sangat besar walaupun sebetulnya belum maksimal apa yang potensi yang kita miliki sangat besar tetapi belum secara maksimal kita garap kita lakukan nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Etiopia secara resmi data BPS itu sekitar 63 64 juta US dolar tetapi itu adalah direct trading dan ternyata lebih banyak lagi kerjasama trading perdagangan antara Indonesia dan Etiopia ini yang dilakukan melalui negara ketiga pihak ketiga contoh contoh ya kebayang gak itu produk-produk tertentu yang masuk ke Etiopia itu masuknya dari Singapura tapi itu barangnya dari Indonesia ada yang masuk dari Dubai ke Etiopia tapi barangnya dari Indonesia nah kayak-kayak gitu loh jadi datanya ini 63 64 juta itu yang direct trading masih banyak lagi sebetulnya kalau kita melihat yang realnya nilainya lebih dari itu nah kembali kepada potensi buktinya ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi ini tadi trading ya kita bicara trading lalu investasi ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria nah ini negara seksi saya di awal tadi sudah juga menyampaikan China itu ada 1.800 perusahaan investasinya ada di sini India ada 600 perusahaannya investasi loh Pak Yusro lalu Turki ada 230 dan banyak lagi dari Sri Lanka dari Bangladesh Pakistan banyak lagi nah ini ini menunjukkan bahwa potensi Etiopia itu sangat besar seperti yang saya sampaikan kenapa? karena penduduknya tadi antara lain 120 juta jiwa ini adalah market dan pemerintah Etiopia memberikan dukungan yang luar biasa untuk perusahaan-perusahaan asing dan juga untuk berdagang terutama investasi asing di sini sekarang ada 11 wilayah daerah yang namanya kalau kita di Indonesia itu kawasan berikat kalau di sini namanya industrial ya kawasan berikat kalau di sini namanya industrial park ya jadi ini adalah salah satu cara pemerintah Etiopia untuk men-extract untuk menggoda untuk mengundang para perusahaan asing untuk berinvestasi semuanya kita tahu kalau sudah di kawasan berikat itu gak perlu lagi perusahaan asing itu memikirkan membangun gedungnya airnya airnya listrik dan sebagainya lalu infrastruktur dan lain-lain sangat-sangat menarik dan bagi Indonesia untuk informasi juga kawan-kawan yang ingin yang tertarik pengusaha Indonesia itu selama saya di sini sudah sering sekali bolak-balik dari Indonesia ke Etiopia untuk berdagang dan juga untuk investasi satu hal yang perlu kita ketahui Etiopia sekarang ini mengimport 80% dari produk farmasi obat-obatan itu di Etiopia masih diimport ini yang dilihat oleh para pengusaha Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi gak usah saya sebutkan tapi banyak sekali yang terutama Kalbel Pharma Kimia Pharma dan Mercy Pharma itu ya sudah balik-balik ke sini tidak hanya untuk trading tetapi juga ingin membuat pabrik di sini ada satu keuntungan juga ini saya harus sampaikan juga kepada kawan-kawan bagi pabrik yang sudah beroperasi di Etiopia dan juga di negara-negara Afrika mereka keuntungan bahwa sejak 1 Januari tahun 2021 kemarin 2021 sudah ada kerjasama antar negara Afrika yang namanya Afrika Continental Free Trade Area Afrika itu pajaknya diturunkan dari 90% sampai 0% pajaknya nah ini kalau perusahaan katakanlah saya sebutkan tadi Indomie ada di sini lalu pabrik sabun yang sabun B29 itu tetapi batangan kalau mereka berdagang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak nah ini juga sangat menarik untuk para ini apa namanya pengusaha-pengusaha kita dan Etiopia adalah pintu gerbang utama itu ya dari Asia untuk masuk ke Afrika sejak untuk informasi kawan-kawan sejak Juli 2018 sampai Oktober kemarin ini karena pandemi ini Ethiopian Airlines membuka penerbangan langsung dari Addis Ababa ke Jakarta bolak-balik 9,5 jam 10 jam saja tetapi sementara karena adanya pandemi lalu karena pertimbangan bisnis temporarily untuk sementara ditutup nah lalu kemudian ini saya melihat ini 4.59 disini 4.59 jam 5 tinggal 1 menit lagi tidak apa-apa lalu apa ada animo belajar bahasa Indonesia animo belajar bahasa Indonesia ada disini namun mungkin belum sebesar yang ada di negara-negara Asia lainnya terakhir ini barangkali mungkin saya informasi terbaik terakhir ini bahwa di benua Afrika sudah terdapat lembaga pengajaran bahasa Indonesia di 3 negara dimana itu Mesir Tunisia lalu kemudian di Afrika Selatan disitu sudah ada jadi bayangkan Afrika yang memiliki 55 negara itu baru ada di 3 negara pembelajaran lembaga pembelajaran bahasa Indonesia dan jangan lupa Adis Ababa ini juga kawan-kawan dikenal sebagai the diplomatic capital of Afrika kenapa nah saya ini juga di assign tidak hanya untuk Ethiopia tetapi juga negara Djibouti dan organisasi regional namanya African Union yang negaranya 55 negara sama dengan kita ASEAN Jakarta itu adalah the capital city of ASEAN ya 10 negara ASEAN itu ada di Jakarta nah kalau di Afrika markas organisasi African Union itu adanya di Addis Ababa hanya 1,5 km dari tempat saya berada sekarang ini jadi animo belajar itu ada Mas Yusro ya tinggal kita bagaimana kita bisa menggarapnya dengan baik tapi kembali lagi ini masih ada pertanyaan dari Bu Wati nggak nanti ini apakah langsung closing statement tidak belum belum Bapak tidak apa-apa dilancarkan tidak apa-apa Pak Al tidak apa-apa santai saya ingin mengatakan ini karena mengajarkan bahasa Indonesia atau bahasa apapun di dunia ini itu harus merupakan kerja bareng ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri kita nggak bisa kita sendiri-sendiri kawan-kawan dari BIPA ini adalah think tank-nya adalah brand-nya tetapi sebetulnya yang untuk marketing-nya marketing-nya selain dari tentunya kawan-kawan di BIPA tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah government dan non-government actor government dan non-government actor ini ini kerja bareng ini nggak bisa sendiri-sendiri kita untuk bisa mencapai sukses betul kita bisa melakukannya sendiri-sendiri tetapi akan tidak jadi maksimal gitu kawan-kawan ya kerja bareng butuh waktu juga pemerintah dan non-pemerintah itu harus apa namanya saling-saling bersama-sama kita untuk melakukan pekerjaan ini nggak gampang kembali lagi saya bilang tadi orang akan belajar suatu bahasa itu yang pertama nah ini yang baru lagi orang akan belajar bahasa asing termasuk bahasa Indonesia yang pertama karena hobi mau kesenangan senang ada bakat ada passion untuk itu yang kedua sebetulnya orang belajar bahasa Indonesia ini atau bahasa asing apapun itu juga pasti ada pertimbangan untuk mendorong kemajuan karir dan masa depan saya ingin menutup saya baru ingat sekarang waktu saya di Roma sebelum ditutup Pak selamat malam Pak Yusro ya ya Pak Yusro betul ceritanya bisa panjang saya takut buat ini menempur saya nanti Pak Yusro oke kalau itu kita panjang aja silahkan Pak Yusro terkait dengan bisnis jadi saya menganalutikan di Indonesia itu ada banyak perusahaan dari asing misalnya dari Cina mereka membangun perusahaan di Indonesia dan banyak orang-orang Cina yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia karena hubungannya kepentingan untuk bisnis membangun pabrik di sini nah adakah kemungkinan kemungkinan tadi yang saya katakan terkait dengan pengusaha muda di Indonesia misalnya ada pekerja-pekerja yang harus datang ke sana nah mestinya harus belajar bahasa apa namanya bahasa setempat ya di sana nah itu yang terkait dengan bisnis barangkali ke depan itu jalan kita sama mungkin bisa tumbuh yang kedua terkait dengan pendidikan banyak teman-teman dari Turki misalnya beberapa waktu yang lalu belajar di UNES itu mereka banyak yang mengambil subjek selain teknologi informasi juga mengambil subjek bahasa Inggris Pak Al padahal kan belajar bahasa Inggris di Amerika mungkin lebih lebih keren daripada belajar bahasa Inggris di Indonesia tapi ternyata alasan itu menjadi menarik ketika mereka berpikir mereka pengen belajar di Indonesia dulu baru nanti ke Amerika jadi ada semacam second target karena mereka bahasa asingnya sangat lemah begitu nah kita bertukar nanti mahasiswa saya berharap ke depan nanti UNES itu punya program internasialisasi dengan membangun jumlah mahasiswa ke UNES cukup banyak kan tidak mungkin semua belajar bahasa Indonesia ada subjek-subjek tertentu misalnya mereka apakah berminat di bidang teknik di bidang engineering atau di bidang apa namanya bahasa selain bahasa Indonesia barangkali nah kalau ini bisa dibangun kami mungkin nanti bersama tim dengan puati dan juga kawan-kawan di UNES terkait dengan kerjasama studi itu bisa tidak hanya belajar bahasa Indonesia tetapi mungkin belajar yang lain artinya kuliah di Indonesia mulai dari S1 atau S2 atau S3 sehingga itu menjadi mahasiswa di Indonesia dalam program jadi program degeri kira-kira terima kasih Pak Yusro terima kasih Pak Yusro ini Bapak mengingatkan saya ketika saya saya mengambil S2 saya di Filipina di Santo Thomas University jadi ada istilahnya karena saya juga penempatan di situ penempatan pertama di Manila di KPR jadi kenapa tidak kita juga berpikir ini karena di situ ada istilahnya dulu belajar di Manila Filipina tidak hanya Manila tetapi juga di Los Banyos atau di kota-kota lain Bagio itu adalah American Education with Asian Cost kenapa Indonesia kita nih kita rame-rame masa sih kita punya banyak sekali kan jadi saya ulangi American Education Quality but Asian Cost with the Asian Cost gitu kan kira-kira ya ini menarik nih Pak Yusro ini jadi itu saya kira bagus sekali Pak nah kembali kepada tenaga kerja saya harus sampaikan di sini kalau untuk mahasiswa dan tenaga pengajar di Ethiopia tidak ada dari Indonesia dari Indonesia tidak ada tapi kalau saya bicara mengenai India saya dengan Duta Besar India itu setiap minggu kita olahraga terus sama-sama itu India itu ada dua puluh dua ribu sorry saya ulangi dua ribu profesor yang bekerja di berbagai universitas yang ada di Ethiopia Korea banyak Pak Korea banyak Pak saya sudah ketemu juga Korea itu spesialisasinya adalah teknologi satelit bahkan saya berkunjung namanya Adama Science and Technology University saya ketemu dengan presidennya rektornya saya diperkenalkan dengan ada tiga profesor Korea yang bekerja di situ mereka ngajak kita untuk Indonesia kenapa enggak Korea Ethiopia dan Indonesia bekerja sama di bidang satelit cuaca untuk keperluan pertanian nah ini kita sudah pernah saya sudah laporkan ke pusat jadi kembali lagi Indonesia mahasiswa dan profesornya sampai saat ini belum ada yang bekerja di sini tetapi India dan banyak lagi yang lain Sri Lanka juga banyak Pak nah terkait dengan itu saya juga menambahkan pekerja Indonesia dari lima perusahaan Indonesia tadi banyak sekali orang Indonesia yang bekerja sebagai operator dari pabrik sebagai manager sebagai GM dan lain-lain banyak di sini Pak ada ketika Maret 2019 saya datang ke sini jumlah orang Indonesia di Ethiopia hampir 200 orang 150 diantaranya bekerja di pabrik-pabrik Indonesia yang ada investasi di sini jumlah itu kemudian menurun Pak Yusro dan kawan-kawan karena apa kebijakan pemerintah Ethiopia harus transfer teknologi betul-betul digakkan dengan sangat sempurna sehingga sekarang tahu gak berapa Bapak hampir 3 tahun saya di sini jumlah pekerja Indonesia di perusahaan Indonesia itu sekarang 34-35 saja dari 150 karena harus transfer teknologi itu wajib hukumnya di sini oleh pemerintah di sini Pak nah lalu kemudian saya ingin bercerita apakah ini penutup atau tidak saya akan tampung terus ini Ibu Watila yang punya kuasa disini saya ingat dulu ya kembali lagi kepada bahasa saya saya mendapat keluhan dulu ya waktu saya di Roma tahun 1999 sampai 2004 5 tahun saya di situ saya mendorong anak-anak muda di sana untuk belajar di Indonesia dan memang mereka ikut program Dharma Siswa yang waktu itu ada program 6 bulan ada program 1 tahun yang saya terakhir tahu nih sekarang semuanya 1 tahun tidak ada lagi program 6 bulan kalau saya dikoreksi lalu kembali ke sana dia dia udah tamat itu di Napoli kalau ada kawan-kawan yang familiar dengan Itali itu di kota Napoli nama perguruan tingginya itu adalah Orientale pokoknya pakai Orientale dan disitu ada 40 mahasiswa it no no balas sampai 50 waktu itu mahasiswa Italia yang belajar bahasa Indonesia jurusan bahasa Indonesia yang mengajarkan itu adalah mungkin ada yang tahu bapak-bapak ibu-ibu ini namanya ibu Amin Sunoto suami beliau itu bekerja di FAO waktu itu nah disitu beliau mengajar disitu banyak tetapi ada banyak yang saya terima di keluhan mereka oh waktu itu saya kepala bidang Pak Al saya sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik disini bisa ke Indonesia juga program Dharma siswa tapi setelah saya tamat saya kesulitan sekali mendapatkan pekerjaan dengan ijazah yang saya dapatkan itu ini sesuatu yang sangat menyentuh ya sebetulnya nah inilah yang kembali yang saya sampaikan tadi jangan ini pekerjaan promosi bahasa Indonesia pengajaran bahasa Indonesia itu ini adalah kerja bareng semua kita harus terlibat setelah mereka selesai bisa berbahasa Indonesia what next nah kembali pada disini barangkali orang-orang asing orang-orang Ethiopia saya sudah bicara dengan GM perusahaan-perusahaan ini dan ini mendapatkan sambutan yang baik ini kenapa tidak kawan-kawan sahabat saya GM perusahaan ini ini ada orang-orang Ethiopia yang sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik mungkin dia dari Indonesia please rekrut mereka bekerja disini nah ini sudah penting buat mereka ini yang barangkali yang kita perlu pahami kawan-kawan untuk next what next betul betul mereka sudah dapat ijazah bahasa Indonesia dengan baik tapi at the end kita kan juga harus menfeeding kehidupan kita dan keluarga kita kan ini yang perlu menjadi renungan kita itu sudah dilakukan di Vietnam baik Pak mahasiswa mahasiswa yang apa program-program penderungan mahasiswa atau belajar di Indonesia mereka bekerja di perusahaan Indonesia untuk Vietnam di Vietnam mereka menggunakan korespondensi jadi lebih banyak di korespondensi jadi ketika orang Vietnam yang bisa berbahasa Indonesia itu katakannya di perdagangan dia menerjemahkan surat-surat dari bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam nah barangkali teman-teman dari Ethiopia ini bisa juga seperti itu ini mungkin PR untuk PR dan tindak lanjut bersama begitu ya Pak Al ini siap laksanakan dan mohon maaf Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari Noviana tetapi karena waktu sudah pukul 9 lebih dan saya pikir pertanyaannya berkaitan dengan BIPA kemudian jumlah tenaga pengajar BIPA yang ada di Ethiopia karena memang judul kita terkait dengan mengawali misi diplomasi saya pernah mendengar bahwa di Ethiopia memang belum ada di PR kita bersama begitu jadi pertanyaan dari Ibu Noviana belum bisa dijawab karena memang belum ada program BIPA di sana dan terakhir Bapak ini mungkin sebagai closing apa harapan Pak Al sebagai dubes di wilayah Afrika khususnya di Ethiopia kepada kami para pengajar maupun pegiat BIPA bahkan ada yang tadi ternyata ada belum tahu BIPA itu apa harapan dari Pak Al itu apa untuk kami begitu Bapak harapan saya begini Ibu Buwati dan kawan-kawan BIPA adalah bagian yang sangat penting di dalam penyelenggaraan diplomasi Indonesia di luar negeri melalui elemen bahasa yang kedua mari kita semakin membuka mata telinga dan pemahaman kita tentang Afrika saat ini jangan lagi bayangkan Afrika 20-30 tahun yang lalu nah ini saya yakin kawan-kawan tahu persis ini bahwa pemahaman bangsa Indonesia masyarakat Indonesia saya berani mengatakan di atas 90% masyarakat Indonesia saat ini masih belum mengetahui updated version and development tentang Afrika termasuk Ethiopia saya saya setiap kali ketemu dengan orang Indonesia baik tamu yang datang ke Ethiopia ataupun saya diundang saya waktu trade expo Indonesia menjadi pembicara di situ waktu itu 2019 trade expo yang biasa di Jakarta itu itu saya menyimpulkan lebih 90% orang Indonesia belum mengetahui tentang Ethiopia dan tentang Afrika yang terkini yang terkini sehingga ketika saya berbicara di forum ekonomi di trade expo Indonesia yang diadakan di Jakarta di Serpong ada dua orang pengusaha yang bilang pada saya yang saya waktu itu memaparkan tentang potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan apa kata mereka Pak Dubes kami mendengar Afrika saja itu mules Pak apalagi mau berdagang saya persis kata-kata mules ini sering saya sampaikan ini sebetulnya nah itu artinya apa terakhir mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Ethiopia yang saat ini jangan lupa Cina sudah menari-nari sekarang di sini di Afrika ini termasuk di Ethiopia sudah menari-nari kalau saya boleh kata India sudah berjoget-joget di Bollywoodnya dan segala macam itu tadi kita barangkali pemahaman kita harus kita tingkatkan lagi apalagi kita itu semangat Asia Afrika untuk membuka jalan kerjasama dengan dan syukur pemerintah kita sekarang ini tahun 2018 itu diadakan namanya Indonesia Afrika Forum untuk menggenjot kerjasama ekonomi dan 2019 itu Indonesia Afrika Infrastructure Infrastructure Dialogue dan kita juga jangan lupa ada semangat kerjasama selatan-selatan di Indonesia di Afrika itu saja Bu Hati terima kasih mohon maaf kalau ada jadi intinya tetap dua membahas dan yang kedua membuka cakra wala kita untuk lebih tahu bahwasannya Afrika berbeda dengan yang dulu begitu Pak Al sangat-sangat satu kata ini Pak Al BIPA dan diplomasi mohon beri satu kata tentang BIPA dan diplomasi tak terpisahkan wow ini berarti BIPA hashtag tak terpisahkan betul sekali ini luar biasa atau satu oke baik Bapak berarti BIPA diplomasi hashtag BIPA satu atau BIPA diplomasi satu karena memang saling berkaitan begitu ya Pak Al yes ya baik terima kasih Pak Al ini berkaitan tadi bagaimana tindak lanjut para pemelajar BIPA minggu depan kita akan saksikan BIPA dan alumni pemelajar BIPA yang kebetulan alumni dari Ukraina yang sudah belajar bahasa Indonesia dan minggu depan akan menjadi narasumber untuk dimensi BIPA pada sesi yang kedua puluh ya jadi setiap minggunya berbeda topik Pak Al ini buat ini luar biasa nih kawan-kawan nih hebat-hebat sebenarnya sebetulnya yang jadi diplomat itu sebetulnya kawan-kawan dari BIPA ini nih yang realnya diplomat di lapangan itu terima kasih Pak Al dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bahwa nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Al khususnya berkaitan dengan kerjasama untuk universitas yang ada di Indonesia dan universitas yang ada di Etopia yang nanti kita akan collab bersama berkaitan dengan webinar maupun nanti untuk misalnya penyusunan book chapter begitu baik Bapak Ibu Pak Al Buat ini terakhir Buat ini terakhir boleh saya boleh saya menantang Ibu dan kawan-kawan ini saya mau bertanya dulu sudah ada menerbitkan buku Pak Gani sudah ada menerbitkan buku tentang BIPA belum saya sudah dua Bapak judulnya apa yang pertama menjadi pengajaran pembelajaran BIPA sekarang saya tantang kenapa enggak coba dikumpulkan seperti yang buku yang saya sampaikan tadi pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengajar BIPA di luar negeri itu apa tantangan apa suka dukanya dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah ke depan karena kawan-kawan tenaga BIPA inilah pengajar BIPA inilah yang menjadi bumper orang-orang yang terdepan yang membaca sekaligus tentang suka dukanya kalau ada sukanya pasti ada dukanya kalau ada sehingga enggak usah panjang-panjang seribu kata saja Buwati Buwati jadi koordinator nanti dikumpulkan pemikiran-pemikiran orang itu kawan-kawan yang berjuang di terdapat kita sumbangkan kepada pemerintah apa nanti respon dari pemerintah dan non-pemerintah ini tantangan saya nih Bu dari Adisababa untuk Buwati dan kawan-kawan ya Pak Al tetapi kalau Pak Al masih ingat waktu menjadi narasumber di Jakarta kami angkatan 2017 yang dikirim ke berbagai negara kami sudah mengumpulkan dalam bentuk bunga rampai ya dalam bentuk bunga rampai kebetulan saya dengan teman dari UNY yang menjadi editornya dan judulnya adalah Analekta Analekta Perjalanan dimaksudkan bahwa ini menjadi bunga rampai perjalanan kami saya mengajar di Vietnam teman kami mengajar di berbagai negara suka duka kami bahkan istilahnya itu memberikan wawasan kepada para pengajar selanjutnya tidak sekadar how to teach tetapi bagaimana hidup di negara orang begitu Bapak ini dibaca oleh para pemangku dan pengambil kepentingan pemerintah gak ya kami berharap dan kami justru kalau nanti ini juga kembali saya matur Pak Al bagaimana kalau Pak Al nanti bisa menuliskan dalam kata pengantar di buku kami apakah Bapak berkenan nanti kami berikan bukunya untuk ditulis Pak Al untuk kata pengantarnya dengan senang hati Bu karena kembali lagi yang saya sampaikan tadi buku itu kadang-kadang sering ya bukan kadang-kadang sering buku itu hanya dibaca oleh kalangan sendiri gak sampai ke atas betul itu jadi wah ini buku saya ini buku saya tapi gak ada dan kalau menulis buku Bu jangan lebih dari 200 halaman kalau bagus kalau bisa 150 halaman saja saya belajar survei menunjukkan buku di atas 250 halaman tidak akan dibaca orang kebetulan kami kami penulis ya Bu kami juga wartawan jadi kolumnis juga tapi kalau pokoknya buku itu orang gak akan apalagi sekarang ya kalau buku fisik ya mungkin juga bisa nanti buku dalam bentuk digitalnya tetapi sekitar 150 halaman saja padat singkat makanya saya bilang tadi maksimum 100 kata saja jangan bertele-tele harus ada editor yang kuat untuk untuk apa namanya mensortir hal-hal yang jadi kan buku itu buku populer ya sekarang kalau buku kalau buku akademik akademis maaf nih kawan-kawan nih banyak yang dari kampus-kampus itu pembacanya sangat terbatas mahasiswa dosen tapi tidak publik yang kita mau cari sekarang adalah buku yang betul-betul disenangi dan nyaman publik membacanya yaitu menggunakan bahasa populer jangan pakai bahasa-bahasa teknis ini buku saya ini sebetulnya apa istilahnya Pak Din Samsudin waktu diplomasi publik saya itu mengatakan itu adalah itu buku populer novel populer itu katanya jadi ini boleh kita lanjutkan Bu Wati ya apapun nanti Bu Wati dan kawan-kawan apa yang diperlukan dari saya dengan segala senang hati saya siap anytime insyaallah dengan segala kemampuan saya saya akan devoted untuk hal ini terima kasih ya terima kasih Pak Al dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan seperti biasa sebelum kita akhiri saya akan membacakan quote pada malam hari ini berkaitan dengan BIPA dan diplomasi bahasa terbentang terbentang lautan lepas jarak tertempuh tak berbilang dengan jangkahan kaki suguhan terbaik diberikan secara utuh dengan kuatnya jembat Indonesia menjadi media diplomasi sumber kekuatan untuk pengembangan misi jalinan utama dalam eratan tangan di kancah internasional memperluas jaringan terima kasih Pak Al wah luar biasa ini quote-nya selalu berbeda-beda di setiap minggu bergantung dengan topiknya dan mudah-mudahan para pemirsa dimensi BIPA tetap hadir setiap Jumat malam pukul 19.30 minggu depan jangan lupa BIPA dan alumni pemelajar BIPA yang akan disampaikan termasuk dari alumni darmasiswa saya selaku host undur diri terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan sampai jumpa di dimensi BIPA selamat menikmati selamat menikmati